Baik, saudara kami ingatkan apa yang saudara sudah ikarkan dalam sumpah Saudara cuma memberikan keterangan apa yang saudara alami Saudara dengar, saudara lihat tidak melebih dari itu Gitu ya Ini keterangan saksi ini sudah pernah kita dengar sebenarnya Secara geris besar keterangan yang diberikan Untuk Marjuki sama Abdul Jafar Ini keduanya Satpam Yang berdinas tanggal 7 Juli 2022 yang mana? Saudara apa? Saudara tanggal 7 Siap Dibuka Jadi pada tanggal 7 saudara berdinas Siap Ya 7 dari jam berapa? Dari setengah 8 pagi Sampai dengan? Setengah 8 pagi lagi Pak Yang Mulia Setengah 8 pagi sampai? 24 jam Siap Ya artinya kejadian di tanggal 8 0-0 Oh kejadian di tanggal 8 saudara tidak tahu? Tidak tahu Terjadinya tembak menembak saudara tidak tahu? Tidak tahu Yang saudara tahu? Tanggal 9 ya Yang di VR Tanggal 9 ya? Siap Tanggal 9 ya? Ya Jadi Menyangkut orang yang meminta di VR Ya Siap Yang Mulia Atau orang yang mengganti di VR Saudara tidak tahu? Tidak kenal yang menembak? Tidak tahu ya? Ya Saudara yang diminta oleh ketua RT Atau saudara yang ditanya oleh ketua RT Pada saat Di tanggal 9 itu Tanggal 9? Iya Saya ingin jaga Iya karena saudara dinasnya di tanggal 9 kan? Jadi pada waktu itu Pak RT menanyai saudara Kemudian saudara menginformasikan bahwa di tanggal 8 Bukan saudara yang berdinas Melainkan Marjuki Marjuki Begitu Itu keterangan inti saudara ya Ya Kalau saudara Ya Di tanggal 8 itu Ya Tanggal 8 Saudara bertugas Ada Tiga orang datang ke pos Kalau untuk pengambilan di VR Pas tanggal 9 nya Yang Mulia Malam? Sore Kalau pas tanggal 8 itu Pas kejadian suara Kayak petasan itu Yang Mulia Siap Cuma itu aja ya Siap Kalau untuk pengambilan Tanggal 9 nya Yang Mulia Yang mengetahui pengambilan siapa? Saudara Jafar Yang Mulia Ini yang di tanggal 8 tadi Yang saudara ketahui ada kejadian Gitu ya Tapi belum ada pengambilan di VR di situ Belum ada Ya Saudara yang di tanggal 9 itu ya Siap Ada orang datang Ya Berapa orang? Tiga orang datang Jam tiga tiga orangan Jam tiga ya Di tanggal 9 jam tiga Tiga orang datang Itu belum mengambil Yang Mulia Baru bertanya kepada saudara Baru bertanya Siap Ya Waktu itu dia datang akan mengganti Atau Tujuannya adalah untuk mengganti di VR Atau apa yang dia Mengganti di VR yang baru ya Mengganti dengan yang baru Siap Waktu itu saudara katakan bahwa Untuk mengganti ini harus Lapor dulu kepada Ketua RT Siap Tapi kemudian orang itu Ketika saudara akan Pergi ke rumah PRT Dia gak jadi Jam tiga mereka ingin melaporkan ke saya Untuk mengganti di VR yang baru Iya Setelah itu mereka keluar lagi Sekitar jam lima Dia keluar kenapa? Kalau keluar saya keluar Karena tidak saudara izinkan Kalau Karena saudara akan melaporkan ke PRT Saya belum melaporkan ya Mulia Belum Enggak Waktu dia keluar lagi itu karena apa? Saya kurang tahu ya Mulia Oh dia cuma Apa? Dia cuma bilang kepada saudara Bahwa dia bermaksud akan mengganti Di VR Di VR Habis itu dia langsung pergi Pergi Begitu ya? Iya Tiga orang tadi itu Salah satunya Ini atau tidak? Saya tidak mengenalnya ya Mulia Tiga orang tadi yang saudara lihat Salah satu di antaranya Ini bukan? Tidak ada yang Tidak Itu aja Ya Baik Tiga orang tadi keluar Keluar dari komplek Balik lagi jam berapa? Sekitar jam lima Dua jam kemudian? Iya Terus? Datang Ada lima orangan Dan membawa teknisi Serta lima orang itu Dua masuk pos Mengganti di VR Setelah itu saya keluar Untuk melaporkan ke PRT Baik Dua yang masuk pos itu siapa? Saya kurang Satu Apung Apung satu lagi? Kurang paham saya Tidak kenal Apakah Yang tadi Katakan saudara ada tiga Tiga ini yang mengaku polisi atau Teknisi atau apa? Salah satunya teknisi Yang pertama tadi Yang jam tiga tadi Polisi Dia mengaku sebagai polisi Polisi Ada saudara tanyakan identitasnya? Tidak ya Mulia Tidak Tidak Gitu ya Dia keluar lagi Balik lagi jam lima Tiga orang tadi itu Termasuk diantaranya dari yang lima tadi Siap Dan dua orang adalah teknisi Satu orang teknisi Satu orang teknisi Ada tambahan satu lagi Dari yang tiga tadi Saudara katakan polisi Yang satu lagi ini apakah polisi? Saya kurang tahu ya Mulia Tidak tahu? Tidak saudara tanyakan juga? Tidak Tidak Baik kemudian saudara Katakan tadi dua orang masuk ke Ke pos Ke pos Satu diantaranya adalah Apung Melakukan Pergantian di Pian Saudara ikut melihat pergantian itu tidak? Pertama masuk sama saya Setelah itu dia mau Mengganti di VR itu Saya keluar untuk melaporkan ke PRT Keluar melaporkan ke PRT Jadi melaporkan atau tidak? Tidak ya Mulia Kenapa tidak jadi? Saya pas mau keluar Ada yang mendekati saya Dua orang Bertanya ke saya Dua yang mendekati tadi apakah Di antara empat orang tadi atau bukan? Ya empat orang tadi Yang di luar ya Mulia Jadi dua itu adalah Di antara empat orang tadi Siap Gitu ya Siap Ya ketika saudara mau lapor Ada dua orang yang mendekati saudara Siap Kemudian Menanyakan saya Mau kemana pak Saya bilang saya mau melaporkan ke PRT Untuk pergantian di VR ini pak Ya mereka bilang Tidak usah pak Kita juga polisi Ini untuk memperbagus kualitas gambar aja pak Itu aja pak Terus? Saya bilang Kalau masalah memperbagus kualitas gambar Jadi jadi masalah Setelah itu Saya Mau menelpon pak RT Dia bilang lagi Itu mau menelpon siapa pak? Gitu Ya Mulia Ya Mereka bilang Saya bilang PPRT pak Tidak usah katanya Begitu Akhirnya gak jadi Saya tidak jadi menelpon Saya terdiam disitu pak Begitu Di parkiran motor itu Baik Di luar pos Yang dua tadi Sudah masuk Sudah melakukan pergantian Sedang melakukan pergantian Pada waktu mereka melakukan pergantian Saudara tidak awasi Saya di luar pos pak Saudara tahu bahwa di VR itu ada disimpan Rekaman Kejadian-kejadian sebelumnya Siap Ya Apa kemudian Tidak saudara Larang itu Untuk melakukan pergantian Karena ada Data simpan Yang menggambarkan Kejadian-kejadian sebelumnya Kalau kejadian sebelumnya Atau saudara Tidak ambil pusing Kalau mau diganti Atau Tidak diganti Kalau Memperbagus kualitas gambar Saya pikir itu Lebih baik sih itu pak Ya Mulia Saudara ini kan Satpam tuh Siap Di dalam itu kan ada Alat penyimpan kan Ya Kalau mau diganti itu kan Ada pengaruhnya juga nanti Di Ada juga alat simpan Yang bisa saja nanti menjadi hilang Atau diambil Ya Kok tidak terpikir oleh saudara Seperti itu Saya tidak berpikir Karena tidak ada kejadiannya Siapapun Siap Ada imbalan yang saudara terima Siapa yang mulia Ada imbalan yang saudara terima Tidak ada Tidak ada sama sekali Ya kok kenapa bisa saudara kasihkan seperti itu Tidak mencurigai Kalau itu ada alat untuk merekam di situ Saya sempat curiga pas pergantai Kalau saudara curiga Tadi sudah dari awal Saudara katakan bahwa saudara akan melapor ke RT Tapi dilarang Pada saat dilarang itu Saudara kan harusnya berpikir Seorang saat pam kok gimana sih Siap ya mulia Ya makanya saya tanyakan Ada imbalan yang saudara terima Tidak ada ya mulia Tidak ada Ya baik kemudian Baru kemudian saudara ditanyai oleh ketua RT kapan? Tanggal 12 pagi ya mulia 12 pagi Tanggal 9 itu hari apa? Ada pergantian di Hari apa tanggal 9? Bukan ada pergantian Hari Sabtu Hari Sabtu Hari Sabtu ya Tanggal 12 di hari? Hari Selasa Selasa Ya Saudara melapor atau saudara dipanggil? Tanggal 11 malamnya Marjuki ditelepon sama ketua RT Itulah yang dikabarkan bahwa yang dinas pada saat itu adalah Saudara Siap Sehingga kemudian Marjuki Menelpon saudara Saudara suruh bertemu dengan PRT begitu? Siap ya mulia Begitu tidak? Kita berdua melapor Berdua melapor Gitu ya Jadi tidak ada orang lain Eh tidak ada Terdakwa ini Tidak ada Dari ke Lima orang tadi Tidak ada Gitu ya Silahkan Aju Pak pertanyaan Tidak ada orang lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.